Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo hari ini kita bikin menu, makan siang Nah teman-teman mau tau resepnya, disini resep-resep Disini saya punya teman-teman timun ya, udah saya kupas belang-belang begini ya Ini 4 biji, dan 10 biji cabai rawit pedasnya, boleh diganti ya cabainya ya Dengan selera masing-masing, 4 biji, bawang merah yang besar-besar Dan 2 butir telur, pake pisau begini ya Kalau gak punya, juga pake pisau bisa Ini saya mau, biar cepet Nah ini sudah ya, ini begini tipis-tipisnya sedang semua Oke, kita sisikan dulu Lalu kita potong, ini cabainya ya, ini kita potong bulat-bulat Bulat-bulat, tipis Nah ini kita potong tipis-tipis ya bawangnya ya Langsung kita masukkan ke mangkok Nah ini langsung kita tambahkan garam Saya pake disini setengah sendok garam Setengah sendok teh ya Gula pasir Disini saya pake gula pasir Satu sendok setengah ya Dua sendok boleh ya Tadi kan yang pertama penuh ya Ini gini aja, dua sendok makan Begini aja udah cukup Dua sendok makan peres lah ya Lebih gampang hitungnya Dan disini saya pake cuka Satu sendok makan Ini langsung kita aduk-aduk ya Kita remas-remas sebentar Bagi temen-temen yang kalau kurang asem Boleh tambah lagi ya Nah karena ini kita taruh di timun Kalau kurang asem boleh tambah ya Nah tau temen-temen kan yang suka asem Boleh tambahkan lagi Tambah garam sedikit lagi Sampai rasanya mantep lah ya Ini rasanya sudah mantep Jadi gak usah terlalu asem Kalau sama saya ya Satu sendok makan udah asem banget gitu Ini udah oke Kita langsung tuang ke mangkok ini Nah ini begini sudah berair dia Apalagi nanti udah Agak tinggal-tinggal satu jam gitu Kita biarkan satu jam Ini sudah berair banyak ya Berkuah dia ya Ada kuahnya Ini enak banget Kalau dimakan Mantep sekali Ini kita sisikan dulu Kita kerjakan si telur Sekarang saya kerjakan si telur ini ya Kita pecahkan dulu Kita bikin yang praktis Dan ringkas Gampang Tidak pakai ribet Oke Ini sudah dua biji Di sini saya Masukkan penyedap rasa Pakai tangan begini taruhnya Lebih gampang Karena gak saya aduk-aduk ya Cuma saya ini aja Secukupnya ya Kita taruh penyedap rasanya Secukupnya Kita kasih garam sedikit saja Gak usah banyak-banyak Sedikit aja ya Oke Nah ini kita langsung Tuang ya Ke minyak panas ini Bagi teman-teman Kalau takut sama kualinya lengket Itu kuali dipanaskan dulu Sudah panas Baru masukkan minyak ya Minyak sudah hangat-hangat Jangan terlalu panas banget Kita langsung tuang Telurnya Jadi dia gak Lengket Lihat ya Gak lengket ya Dia gak akan lengket Nah teman-teman Bagi teman-teman Mau makan yang telur setengah matang Jangan terlalu matang Ini begini aja gorengnya Ini udah oke Ini langsung aja kita telur Kita taruhin ya Oke Taruh samping Langsung kita masukkan ini Timun acarnya Ini acar timunnya Mantap sekali ya Seperti sayur Dimakan Wow sekali Ini tergantung sih Yang mau makan Mau makan banyak Atau sedikit Gak masalah ya Kalau kurang Bisa kita tambahkan Ini kuahnya sedikit Ada airnya Ini kuahnya kita tuangkan ke sini Ketimunnya Wow sekali ini makannya Udah gak inget lagi Sambayan di samping-samping Siapa yang panggil Aku juga udah gak dengar ya Oke sekali teman-teman Kalau bawang gorengnya masih kurang Boleh tambahkan lagi sedikit Di telurnya ya Oke Udah gak usah sambal-sambal lagi Kalau bagi yang mau makan Pake sambal Boleh tambahkan Kalau gak begini saja Sudah mantap sekali Ini menu yang paling gampang Paling tidak pake ribet Teman-teman ini menu yang tidak pake ribet Gampang sekali buatnya Oke dulu Gak ada yang icip-icip Saya sudahi dulu ya Nah teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel N Tangerang Dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Semoga video-video N Tangerang bermanfaat Terima kasih